Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan masak kepiting Ini bikinnya gampang banget Tapi rasanya tuh enak Ini favorit makanan rumah ini Bisa dicobain di rumah ya Disini aku punya 3 ekor kepiting Yang sudah aku cuci bersih Karena mengandung telur kayak gini Telurnya tuh banyak banget Jadi aku gak belah dua ya Aku utuhin gini nanti biar bisa gigit Cara bersihinnya itu Kita congkel dari belakang sini Cangkangnya ini kita congkel kayak gini ya Pertama disikat bersih dulu Setelah disikat bersih Kemudian dicongkel dari belakang Ilangin bagian sini Tempat telurnya itu Insangnya Kemudian dibersihkan lagi Terus misalkan cangkangnya ini gak ada apa-apanya Ini bisa dibuang Tapi kalau yang cangkangnya itu Ada telurnya seperti ini Ini kita bisa masak barengan Ini udah aku cuci bersih Terus capitnya ini udah kita keprek-keprek seperti ini Supaya gigitnya itu mudah Atau kalau misalnya punya cepitan Buat capit itu boleh kayak itu Ini sekitar 1 kg ya Atau 3 ekor aku belinya Kita sisihkan dahulu Untuk bumbunya Aku pakai 3 siung bawang putih Ini kita cincang halus Pokoknya ini beneran enak banget Yang bisa dicobain di rumah Bikinnya juga kuampang Semuanya pasti bisa Kalau misalkan bikin banyak Bawang putihnya bisa ditambah Sudah selesai Kita sisihkan sedentar Kemudian aku pakai jahe Sekitar 2-3 ruas Ini kita memarkan aja Seperti ini Kita sisihkan Kemudian ini aku pakai bawang merah 2 butir Tanpa nguluk lembut Tapi rasanya tuh beneran enak banget Ini kita cop-cop halus Seperti ini aja Kemudian kita sisihkan Di sini kita pakai bawang kumbay Seperempat putih aja Ini juga kita potong Seperti ini Ini kayak di restoran-restoran Cina itu ya Bikinnya Sudah selesai Ini kita sisihkan dulu Kemudian dalam adah bersih Di sini kita akan masukkan Sekitar 1 sendok makan Saos tiram Karena habis ini aku semuain aja Pokoknya 1 sendok makan Saos tiram ya Sampai 1,5 sendok makan Kemudian di sini kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis Kemudian aku pakai di sini tuh 1 sendok makan saus tomat Saos sambalnya ini sesuaikan selera Kalau misalkan suka pedas Saos sambalnya ini bisa ditambah Aku pakai 1 sendok makan aja Kalau misalkan suka pedas Bisa tambahkan 2-3 sendok makan Tambahkan sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula Kita aduk sampai tercampur rata 300 ml air Nanti kalau kurang airnya ini bisa ditambah Dan juga kalau suka pedas bisa ditambah irisan cabai Kita aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata semuanya seperti ini Sudah siap kita gunakan Kita panaskan sekitar 3 sendok makan minyak Kita tumis dulu bumbunya Bawang merah, bawang putih, jahe, dan bawang pembay Sampai layu atau tercium kewenak Setelah layu seperti ini ya Sudah tercium kewenak Kita tambahkan campuran saus dan juga airnya tadi Masak sampai mendidih Setelah mendidih Kita masukkan ke pitingnya Kita masak sampai matang Ini airnya kalau misalkan kurang bisa ditambahkan ya Kita masak sampai airnya ini agak asat Dan bumbunya itu menyerah ke dalam kepitnya ini Ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak Bisa dicobain juga apa-apa Sampai jumpa Aromanya itu udah enak banget Airnya juga agak asat Ini kita bisa cicipin Kurang apa ini kita bisa tambahkan Aku akan cicipin sedikit Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Beneran ini wajib banget dicobain di rumah Seperti ini hasilnya Hasil akhirnya ini udah siap disajikan Ini beneran enak banget Bikinnya juga gampang Nggak perlu ngulek bumbu Tinggal diiris-iris aja Terus cemprungin semuanya Tapi beneran kayak di restoran-restoran Cina itu Bisa dicobain di rumah ya Selamat mencoba Jangan palik, subscribe, dan share ya Terima kasih Sampai jumpa